Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama aku Suherlinda Channel Sekarang aku berada di IC Journey Dan bersama rombongan aku di SDIT Darul Fikri Tanjung Balai Nah sebelum kalian menyaksikan channel aku Ada baiknya kalian subscribe, like, comment, and share Dan bunyikan tanda loncengnya Karena itu gratis ya Agar kalian semua mendapat informasi-informasi dari channel aku Pengunjung tidak perlu mendaki untuk mencapai ke lokasi Karena latahnya dekat dengan tempat parkir Sebelum sampai ke IC Journey Pengunjung akan melalui jembatan gantung yang cukup panjang Jembatan ini dibangun di atas sungai sayur mat tinggi Dan aman untuk dilalui Untuk masuk ke IC Journey Pengunjung perlu membayar sejumlah tiket masuk Kemudian siapkan juga biaya untuk membeli makanan atau souvenir Apabila membawa kendaraan pribadi Maka akan dikenakan biaya parkir Harga tiket masuk dan fasilitas Tiket masuk dewasa Rp 20.000 Tiket masuk anak-anak Rp 10.000 Parkir Rp 20.000 Sewa saung Rp 20.000 Jam buka IC Journey Buka setiap hari Mulai dari pagi hingga sore hari Jam operasionalnya Setiap hari Dari jam 6 pagi Sampai jam 6 sore AIC Sijorni berlokasi di desa Aiklibung Kecamatan Sayur Mattinggi Kebupaten Tapanuli Selatan Sumatera Utara Pengunjung harus menempuh perjalanan Selama 12 jam Jika berangkat dari pusat kota Medan Namun Jika berangkat dari pusat kota Padang Si Dempuan Perjalanan hanya memerlukan waktu 1 jam Untuk sampai ke sini Betak area ini berada di tepi jalan Sehingga bisa dicapai menggunakan angkutan umum Maupun kendaraan pribadi Di IC Sijorni Pengunjung tidak hanya bisa berenang Namun Juga bisa berkeliling sambil menikmati pemandangan alam Jika cuaca cerah Langit akan terlihat berwarna biru Dengan beberapa gumpalan awan putih Pemandangan langit tersebut Tanpa api Karena berpadu dengan pegunungan yang hijau dan asri Selain itu Pohon kelapa yang tinggi Menjulang dari pintu masuk Sampai ke air terjun Turut menyemarakan suasana AIC Sijorni merupakan Destinasi wisata alam Di Sumatera Utara Yang berbeda dengan air terjun Pada umumnya Air terjun ini mengalir di atas batu-batu bertingkat Dengan aliran air yang deras Aliran airnya tidak berubah Meskipun saat musim kemarau Hal unik lainnya yaitu Airnya yang selalu jernih Meskipun sudah memasuki musim hujan Di IC Sijorni Air terjunnya memiliki tinggi 10 meter Dan terdapat dua pancuran yang mengalir secara menyebar Selain berenang di bawah air terjun Pengunjung juga bisa berenang di waterpark dengan konsep yang alami Air kolam ini berwarna jernih Karena bersumber dari mata air langsung dari pegunungan Di sini terdapat jenis dua kolam dengan kedalaman yang berbeda Antara satu kolam dengan kolam lainnya Terdapat kolam dengan kedalaman kurang dari satu meter Dan kolam yang lebih dalam Kolam ini dilengkapi dengan beberapa wahana air menarik Yang sayang jika terlewati Wahana seperti perosotan Ayunan Hingga komedi putar mini Tidak hanya itu Tersedia juga beberapa gazebo Yang terbuat dari kayu dan atap rumbai Pengunjung bisa bersantai Atau beristirahat setelah lelah berenang di sini Selain itu, area kolam di waterpark juga bisa menjadi tempat berfoto lainnya Di sini, pengunjung bisa berfoto seperti berada di private pool Sambil menghadap ke perkebunan milik warga Aik si jernih memiliki air yang selalu jernih Meski di musim hujan atau kemarau Hal ini karena sungai di atasnya banyak melalui batuan cadas Serta tidak mengandung lumpur Kemudian, debit airnya juga selalu deras Meskipun di saat musim kemarau Karena kondisi tersebut Masyarakat sekitar menamai air terjun ini sebagai si jernih Yang berarti jernih Nah sobat, demikianlah ulasan tentang IC Jorni Jangan lupa untuk klik subscribe, like, komen, dan share Dan bunyikan tanda loncengnya Karena itu gratis ya Terima kasih